Fenomena suhu dingin saat musim kemarau terjadi di wilayah Bandung Raya dalam beberapa hari terakhir. Bahkan suhu di wilayah Lembang, Kabupaten Bandung Barat sempat menyentuh angka 15,4 derajat Celcius. Perbedaan suhu saat siang dan malam hari ini bisa menimbulkan penurunan daya tahan tubuh sehingga muncul penyakit. Sebagian wilayah di Indonesia termasuk Jawa Barat telah memasuki musim kemarau akibat fenomena El Nino sejak bulan Mei 2023. Namun sejak pertengahan bulan Juli, wilayah Bandung Raya mengalami fenomena suhu dingin yang terjadi pada malam hingga pagi hari. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mencatat suhu minimum rata-rata bulan Juli di kota Bandung selama 30 tahun terakhir adalah 18,2 derajat Celcius. Pada tanggal 18 Juli, tercatat suhu minimum di kota Bandung adalah 17 derajat Celcius dan 15,4 derajat Celcius di Kabupaten Bandung Barat. Di bulan Agustus, rata-rata suhu minimum berada di angka 17,5 derajat Celcius sehingga potensi cuaca dingin masih akan terjadi selama satu bulan ke depan. Fenomena cuaca dingin ini merupakan suatu yang wajar terjadi pada musim kemarau. Terdapat dua hal yang menyebabkan hal ini. Pertama, jumlah tutupan awan yang minimal sehingga saat malam hari permukaan bumi melepaskan energi secara maksimal. Dan kedua, karena fenomena angin monsoon Australia. Karena monsoon Australia itu adalah angin monsoon yang bertiup dari benua Australia menuju benua Asia. Itu akan melewati wilayah Indonesia. Nah, pada bulan Juli Agustus ini wilayah Australia sedang mengalami musim dingin. Sehingga si angin monsoon Australia ini membawa masa udara dingin dan kering melewati wilayah Indonesia. Oleh karena itu juga menjadi faktor penambah mengapa di wilayah Bandung atau wilayah Indonesia pada umumnya kita rasakan dingin pada puncak musim kemarau. Menurut dokter spesialis gizi Johannes Chandrawinata, perubahan suhu panas saat siang hari menuju dingin saat malam hari bisa menurunkan sistem kekebalan tubuh. Untuk itu, masyarakat perlu memperhatikan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Upayakan makan makanan dengan gizi seimbang serta penuhi kebutuhan vitamin C, vitamin D, dan Seng. Kemudian juga kita memerlukan zat gizi vitamin C dan Seng. Ini kerjasama dari keduanya itu mampu menjaga daya tahan tubuh kita. Vitamin C sebaiknya kita dapatkan dari sayuran dan buah-buahan. Seng kita bisa dapatkan dari daging, daging sapi, kambing terutama ya, yang banyak mengandung seng. Kemudian kerang-kerangan dan juga dari kacang-kacangan. Selain itu, masyarakat juga harus tetap rutin berolahraga terutama di pagi hari ketika cuaca belum terlalu panas atau sore hari saat cuaca belum terlalu dingin. Penuhi juga kebutuhan cairan tubuh agar tidak mengalami dehidrasi. Angga Putra, Kavijati, Bandung, Jawa Barat.